Hai baik ini sambil saya mulai ya saya buka dulu Selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mulai share screen share screen di sini saya punya contoh soal seperti yang sudah saya kirim di grup telegram dan grup WhatsApp ya saya akan gunakan saya akan gunakan AutoCAD 2019 ini hampir sama dengan versi-versi lainnya perintahnya tarini semua peserta saya unmute dulu ya saya mute semua untuk lebih mudahnya kita kerjakan dari tampak atas dulu dari denah ini ya saya kerjakan yang terlihat dulu di sini ada lingkaran yang saya tunjuk ini lingkaran dengan radius 20 ya C enter saya klik di sini lalu saya input radiusnya 20 enter nah saya mau dulu nah kemudian ini di dalamnya di dalamnya ini ada R10 ya jika tidak ada keterangannya ini berarti kita ambil yang lain ini sama R10 atau kita bisa offset antara R10 dengan R20 dengan R10 sisa selisihnya 10 ya jadi saya offset 10 O enter 10 enter kita pilih lingkarannya kita klik di dalam seperti ini kemudian ini saya copy ke kanan sejauh 50 dan ke atas lagi sejauh 50 caranya gini co enter saya pilih kedua objek klik enter enter klik sembarang ya saat ditanya base point ini klik sembarang lalu add 50,0 enter kemudian saya buat ke atas lagi add 50,50 enter kenapa dua kali karena 50 ke kanan 50 ke atas berdasarkan titik awalnya ya disini ada yang radius 15 ya atau ini saya offset 5 ya co enter 5 enter saya klik ini dan saya klik di tengahnya nah seperti ini kemudian ini ada garis dari kuadran ke kuadran ya l enter nah ini jika tidak muncul kuadran kita bisa ketik manual snapnya q ua nah ini ya q ua enter kita klik disini nah ini tidak muncul lagi jadi cara pertama bisa diketik dengan q ua lalu cara kedua bisa dengan kontrol klik kanan kontrol klik kanan lalu kita pilih kuadran nah lalu kita klik disini enter untuk mengakhiri lain kita ulang lagi kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan kontrol klik kanan nah jika kita capek kontrol klik kanan terus capek ngetik terus kita bisa o snap setting ya setelah kontrol klik kanan kita klik o snap setting lalu kita hidupkan mana-mana saja yang sering kita gunakan nah contohnya seperti ini ya lalu klik ok nah dengan begini ini hidup terus ya kemudian disini ada lingkaran yang radiusnya 40 jika lingkaran ini menyinggung maka ini ini metodenya tantan radius ya c enter lalu kita masuk mode tantan radius t enter ya saya ulang lagi jadi c enter t enter lalu saat ditanya tangan first tangan saya klik disini lalu second tangannya saya klik disini nah jadi enggak masalah sih bolak-balik yang penting kita klik dua-duanya untuk tangannya ya lalu kita masukkan radiusnya radius yang ditanyakan disini diketahui 40 kita input 40 enter nah kemudian kita trim yang tidak digunakan tr enter 2 kali ini tidak digunakan ini tidak digunakan ini tidak digunakan dan ini juga tidak digunakan enter untuk mengakhiri trim selanjutnya ini saya klik icon home disini ya nah agar jadi tampak perspektif kita bisa lihat di area bawah ini setebal 10 ya jadi saya akan gunakan perintah press pull press pull ini ya perintahnya press pull ini perintahnya lalu saya klik area dalam lalu saya input 10 10 enter nah kemudian ini yang didalamnya setinggi 40 ya nah ini dari dalam saya buat setinggi 40 enter enter untuk mengakhiri ya lalu kita lihat tampilan konseptualnya seperti ini ya selanjutnya ini kita union ya kita gabung jadi satu kita tampilkan wireframe nya nah ini akan beberapa rusuk akan hilang jika sudah tergabung ya ini saya move dulu saya move karena ini ada bekas catakan press pull tadi ya nah ini saya delete ya nah kemudian kita masuk ke layout untuk membuat potongan otomatis ya seperti ini kita masuk ke layout kita buat kertasnya ya misalkan kertas 4 kita gunakan kertas 4 rec enter saya klik disini kertas 4 itu ukurannya at 297,210 enter nah oh iya ini kita pastikan satuannya ya un enter itu masih ingi harusnya kertasnya ukuran mili ya nah kita pastikan disini un enter juga sudah mili kemudian kita akan lakukan page setup agar kertasnya masuk ke kertas 4 ini page setup nah seperti ini page setup lalu modify ini saya pilih monochrome dulu agar hitam semua ya lalu ini Microsoft to PDF ini karena saya tidak tersambung dengan komputer kita pilih kertasnya A4 lalu yang kita like yang kita plot adalah window window nya itu kita klik dari ujung kotak ke ujung sisi bersebrangan lalu kita klik fit agar tidak ada area yang terpotong ya lalu kita klik center klik ok close nah sekarang kertasnya sudah masuk ya selanjutnya untuk membuat potongan otomatis ya ini toolsnya ada di tab output nah oh ini tab layout sorry tab layout lalu kita buka base ya kita pilih from model space nah pastikan objek yang kita akan detailkan itu hanya satu part ya jangan banyak kalau banyak nanti amburadul berantakan ininya kita buka ini from model space kita klik ya nah oh ini dapat view samping ya nah misalkan kita ingin bukan view samping saya akan ganti ya saya nggak mau view samping dulu kita pilih orientasi disini kita klik ya orientasi orientasinya saya mau top jadi dari tampak atas nah disini ternyata masih kecil nih kita akan ubah skalanya nah kita ubah skalanya misalkan skalanya kita masukkan 1 ya ini kan 1 banding 2 1 banding 2 itu setengah kita masukkan 1 nah ini lebih gede jadinya lalu kita klik dari sini tekan enter kemudian kita seret potongannya seperti ini ya nah kita seret potongannya kita seret potongan nah perspektifnya nah perspektifnya saya letakkan kira kira disini tekan enter untuk mengakhiri ya nah kemudian kita move ya kita move agar masuk di kertas ini masih gak muat ini saya seret ke sini ini saya seret sedikit ke dalam seperti ini nah ini kan view nya kurang bagus yang ini ya kita boleh pilih view nya disini ganti ke visible line nah seperti ini lalu exit dan ini kita ganti view nya kita coba dengan ini oh kurang bagus ini tapi yang belakang kurang putus-putus ya saya lupa itu kalau tambahkan yang lain oh ini hidden lines hidden lines shaded with visible shaded bukan bukan ini tuh saya lupa itu supaya garis belakangnya itu putus-putus oh ini sebenarnya udah putus-putus ya cuman skalanya terlalu kecil kita ketik LTS LTS enter lalu kita buat 10 enter nah ini sudah muncul saya ketik lagi LTS enter 20 enter nah ini ya artinya garis putus-putus ini menunjukkan ini lubang yang tidak putus-putus ini adalah garis luar objek ya nah selanjutnya kita bisa keluarkan detail lagi misalkan potongan ya ini akan kita potong kita kita bisa pilih section ini ya kita pilih section full yang akan kita potong misalkan ini kita pilih view-nya lalu garis potongannya saya buat dari kwadran ke kwadran nah ini hasil potongannya misalkan saya letakkan disini ya saya letakkan di atas ini ya nah ini artinya yang terarsir hitam ini potongan ya kita klik asirannya lalu skalanya kita ubah misalkan jadi 5 enter kurang jadi 20 nah ini pas ya seperti ini ya ini potongan ini kok garis potongannya kecil ya ini garis potongannya kecil untuk membesarkan ini tunggu ini kayaknya masuk ke D ini D enter modify modify fit ini misalkan kita buat 5 oh enggak oh ini 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 detail section ya kita klik disini lalu modify hmm disini kita bisa lihat ukurannya 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 ada disini simbol size ini ya simbol size kita buat 3 misalkan extensionnya oh kegedean kita buat 2 ini misalkan 1 ini 1 kita lihat seperti apa hasilnya masih kurang ya masih kurang berarti size nya kita buat 10 supaya terlihat ya nah ini tinggal offset nya extension length nya oh ini offset nya offset nya 5 ini juga buat 5 lalu selanjutnya kita bisa ukur seperti biasa ya dengan menggunakan dimensi DRI atau dimali contoh ini ada DRI ya DRI enter kita klik dari sini ke sini untuk membesarkan ini D enter modify lalu ini kita buat 20 ya lalu primary unit nya kita buat tidak ada angka di belakang koma nah seperti ini kemudian ini ada dim radius dim R ya dim rat kita pilih ini sesuai di soal lalu kita pilih ini juga biar nanti yang ngerjakan tidak banyak mikir jadi dimensi sebisa mungkin kita buat lengkap lalu disini juga ada DRI sisanya bisa dilanjutkan sendiri di rumah gambar latihan tadi sudah saya kirim ke group nah ini kemungkinan saya tidak nyentuh objek jika seperti ini ini kita tidak nyentuh objek tapi nyentuh dimensi jadi supaya nyentuh objek ini saya klik center lalu saya gunakan snap center CEN enter saya klik lingkarannya nah kalau saya klik di tengah takutnya kena dimensi nah ya kira-kira ini pembahasan saya dari modeling sampai membuat potongan otomatis silakan jika ada yang ditanyakan bapak ibu masih ada waktu sekitar 22 menit lagi halo selamat malam jika gak ada yang tanya saya akhiri ya halo oh saya ini masih unmute semua eh masih mute semua nah ini saya minta untuk semua tidak unmute silakan jika ada pertanyaan bisa di chat oh ini ada nggak ada yang tanya ya kalau nggak ada permisi master saya bertanya ya nama saya Rizki Karuna Agusta saya dari Nusa Tenggara Barat Mataram ya tapi mohon maaf master saya ingin bertanya di luar 3 dimensi boleh 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 silakan oke terima kasih ya sebentar saya pakai AutoCAD 2021 jadi pertanyaan saya ialah jika saya membuat keterangan di denah yaitu P1 jika saya mirror saya mirror dia ikut mirror dia tapi pas saya block dia ini pas saya block lalu saya klik insert sudah saya tahu lagi kalau di jadi kebalikan nah coba gunakan att attribute attribute iya att att saya akan carikan video saya yang membahas tentang attribute mirip seperti cara buat cop ya saya ada bahas di kelas online attribute auto cat pimple comment saya pernah bahas sekali nah ini attribute membuat kepala gambar selain untuk membuat kepala gambar attribute juga kadang digunakan untuk elevation elevation grid lalu keterangan denah ruangan keterangan finishing itu linknya saya letakkan di ini ya kolom komentar silahkan dibuka atau bisa di share tadi attribute auto cat spasi pimple comment untuk mencarinya di youtube saya pernah bahas itu baik master terima kasih banyak silahkan yang lain jika ada pertanyaan lagi kalau enggak ada kalau enggak ada ini ya saya tutup dulu kita sampai jumpa lagi di bahasan minggu selanjutnya silahkan siapkan kira-kira saran apa untuk di minggu selanjutnya tapi jangan yang terlalu panjang jangan yang terlalu rumit takutnya nanti enggak selesai dalam 40 menit minta link penjelasan potongan otomatis penjelasan 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 otomatis ini apa judulnya di youtube ini di youtube itu judulnya layout auto cat auto cat bimble comet nah gini nyarinya nah ini sudah ada ya bahasannya saya sudah buat beberapa video ini saya copy copy link saya letakkan disini nah terus ada juga latihan latihan yang lain yang saya menggunakan potongan otomatis tapi saya lupa mana aja itu potongan otomatis nah tapi itu aja sudah mewakilkan sisanya bisa di explore sendiri karena di layout sini saya tidak banyak menggunakan perintah yang diketik ini jarang digunakan tapi sangat membantu sekali bagi rekan-rekan yang di bidang teknik mesin sementara itu dulu kita lanjut sampai jumpa di pertemuan berikutnya entah minggu depan atau minggu depannya lagi semoga saya tidak pulang malam terus-terusan kalau tidak pulang malam saya bisa lanjut webinar itu saja semoga bermanfaat terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya selamat malam semua mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati